Ini jantan yang insya Allah menurut informasi yang punya rencana tahun depan Idul Adha 2023 ini mau lepas teman-teman Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Selamat siang Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel Di kesempatan kali ini kami dolan kembali di Komplek Kandang Sapi Dukuh Cilakar Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Jawa Tengah Pada video kali ini Kami setelur seluruh Kandang yang ada di sini Baiklah teman-teman Kita absen Sapi Sapi yang ada di Kandang Komplek Sini Sapi dari Dukuh Cilakar Sapi Jawa Tengah Ini didominasi oleh Sapi Jawa lokal Yaitu Sapi Jabres Oke Diawali dari Kandang Kang Sahri Ini Kandang Kang Sahri Dua ekor di sini teman-teman Masing-masing dua ekor ini Laktasi dua Mohon maaf kami tidak bisa masuk Karena Kang Sahri lagi ngarit Daripada jam-jam Seperti sekarang ini Yang terlalu sampai jam ini Para petani sedang ngarit Ini karena Kami masih asing Bagi mereka Mereka pada Keringas teman-teman Kita dikhawatirkan Terjadi Hal-hal yang Kita inginkan Kemasar kami Dari keluar saja Kalau yang Sebelah sini Ini teman-teman Yang ini Ini Sedang bunting Umur kebuntingan Ini di Empat bulan ya Di empat bulan Kalau yang Sini Satunya nih Mas Kang Sahri Bilang Baru di Tiga bulan Menatap Pajam Teman-teman ya Siapa Ini Orang asing Dari mana Ini ada di sini Oke Selamat Menantang dia di Pintu Teman-teman Oke Teman-teman Dari kandang Kang Sahri Kita beralih Ke kandang Yang ada di Sini Teman-teman ya Kebetulan kami Sudah Agak paham Dari Perkataan ini Jadi Siapa Kalau yang ini Kalau yang ini Teman-teman ini Adalah kandang Milik dari Kang Solihin Ibu Rohati Ini kandang Kang Solihin Perisikan Tiga Ekor Induk Anakan Satu Induk Anakan Ini Induk Anak Jantan Ini Laktasi Empat Ini Anakan Yang keempat Masing Siapa Yang datang F7 Dua Datang Menghampi Rimut Laktasi Empat Ini Ukuran Satu Cetis Cukup Lumayan Teman-teman Tajam Datapannya Ini Sebenarnya Sudah Sudah Pada Terakhir Tentuan Karena Tidak Ada Banteng Hanya Disini Ada Ada Banteng Tapi Posisi Tidak Dik Teman-teman Susah Untuk Mengawinkannya Mereka Tidak Biasa Mengawinkan Secara Alami Secara Kawin Paksa Paksa Ibrat Biasa Mereka Cari Cara Alami Ini Dere Ini Dere Orang Orang Sini Bilang Danten Tidak Tidak Kasuh Hari Tinggal Menunggu Hari Ini Menurut Kamu Sa Ini Ya Insyaallah Katanya Bediksi Di bulan Inilah Di bulan Ini Di Minggu Minggu Atau 15 Hari Paling Lamanya Insyaallah Ini Akan Keluar Hari Kelaminya Memang Sudah Kedeton Ini Cukup Teplot Oke Geser Teman-teman Oke Geser Kembali Lanjut Kembali Kandang Kang Suja Ini Kang Suja Satu Ekor Sama Ini Umur Kepenting Aku Ini Sudah Mendekati Hari Kelahiran Hari Ini Laktasi Tiga Ini Laktasi Tiga Menuju Laktasi Tiga Laktasi Tiga Menuju Laktasi Tiga Ini Karena Saya Tahu Menuju Laktasi Tiga Ini Karena Dari Danten Ini Berpindah Yang Memelihara Karena Adik Kakak Adik Adiknya Ini Adiknya Yang Ketiga Ini Danten Pertama Dari Kelaktuannya Ini Di Yang Anak Yang Ketiga Giliran Beliau Nanti Setelah Ini Lahir Pedetanya Sudah Bisa Dipetil Di Nabi Pindah Kandang Lagi Teman-temannya Dipilih Anak Adiknya Kang Suja Bisa Begitulah Teman-teman Oke Geser Kembali Oke Geser Kembali Ke Lanjut Kembali Ke Kandang Pak Lantan Tapi Kita Sehingga Dulu Ke Kandang Sio Hari Yang Ada Di Sebelah Sini Kebetulan Ada Satu Ekor Satu Kandang Ini Kandang Milik Dari Kang Juhari Tiga Ekor Induk Anak Dua-duanya Anaknya Putih Pewan Ini Menurut Informasi Dari Kang Watrap Ini Laktas Tiga Laktas Tiga Ini Ini Kang Menurutkan Juhari Dia Masih Meragukan Apakah Ini Bunting Atau Tidak Karena Antara Bunting Dengan Tidak Ini Katanya Tidak Kalau Kebuntingan Masih Muda Tidak Terlihat Terlihatnya Ketika Sudah Mendekati Lahir Baru Gede Katanya Temenya Baru Kelihatan Bahwa Dia Hamil Sudah Mendekati Kelahirannya Kalau Di Umur Kehamilan Antara Satu Dua Bulan Itu Belum Bisa Terdeteksi Karena Antara Hamil Dan Tidak Hampir Sama Katanya Menurut Kang Juhari Oke Sayang Kemudian Hidukannya Kemudian Hidukannya Kemudian Anak Kurang Proposional Pokoknya Tepos Tepos Sekali lagi Mohon maaf Kami Tidak Bisa Masuk Karena Tidak Ada Sang Pemilik Saya Dari Luar Saja Yang Sendirian Ini Jantan Yang Ini Bersama Hidupnya Petina Tiga Ekor Pemilik Dari Kang Juhari Oke Kita Geser Kedepannya Dari Kandang Kancuari Yaitu Kandang Abah Bersono Karena Bersudah Berumur Ini dua ekor Induk Anakan Ini sudah Laktasi Lima Sudah Laktasi Lima Ini Jenis Sapi Sapi Jawa Cenderung Kekacangan Sapi Kacangan Pedet Jantan Pedet Jantan Oke Geser Lagi Kedepan Sini Satu Kandang Ini Berisi Empat Ekor Dari 4 ekor Terbaik Dari Jantan Insya Allah Menurut ikomasi Yang punya Rencana Tahun Tuan Kugim Kugim Ini Mau Lepas satu ekor stok di sini ini umur dua tahun setengah ya waktu itu berarti sudah lebih dunia waktu saya datang yang pertama ini dia bilang dua tahun setengah berarti ini sudah 2 tahun ya habis tiga tahun ini itu umur satu tahun umur satu tahun itu anakan yang ke-6 anakan yang ke-6 ini tidak ada yang ambil jadi tidak ada yang ambil tidak ada yang penting oke kita kembali ke tepi sana oke lanjutin dari kandang kang kuatam ini laktasi 6 yang kembali ini laktasi satu ini anaknya kita menghidupkan banyak yang di tempatnya oke kalau di bed ini jantan ini sudah lima pulang oke sedang yang sana jantan juga yang pengetahuan sana umur 9 bulan maaf ini kita tidak bisa ngobrol satu dari pemilik kandang yang kami review pada kali ini karena mereka posisi pada jam jam seperti sekarang ini posisi dan sedang mencari robot atau sedang ngarit kita aturkan kepada mereka salam ngarit oke teman-teman ini saja yang bisa kami nyanyikan pada video kali ini terima kasih kepada teman-teman yang sudi untuk menonton video kami dan bagi teman-teman yang tidak sudi menonton kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena inilah kemampuan kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati